Siapa yang mau utangnya lunas? Angkat tangan. Ketahuan kan? Kalau saya tidak ada, tapi siapa yang punya utang? Mungkin tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau lunas utangnya? Itu teknik komunikasi. Tanpa saudara sadari, saudara saya hipnotis. Uu, kamu ketahuan. Tidak masalah ya, utang itu tidak salah. Yang penting, bayar. Nah, hari ini kita akan belajar dari ibu ini bagaimana dia bisa lunas dari utangnya. Tapi bukan hanya lunas utangnya, tapi dia hidup lebih dari yang dia punya. Tuhan kita itu bukan Tuhan pas-pasan. Tuhan kita itu tidak Tuhan biasa-biasa. Tuhan itu Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang berkelimpahan. Dia bilang, aku datang ke dunia ini untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Ada tiga B yang harus kita pelajari. Dan ibu ini lakukan yang tiga B itu. Makanya dia akhirnya mengalami mujijat. B yang pertama ayat satu. Dia datang kepada Elisa waktu dia punya masalah dan berseru. Kalau saudara mau mengalami mujijat Tuhan, kalau mau utang lunas dan hidup lebih dari hidup berkelimpahan, yang pertama yang harus kita lakukan berseru kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, berseru kepada Tuhan. Ibu ini dia berseru kepada Tuhan. Melalui Elisa. Elisa, banyak utangku apa yang aku bisa kerjakan? Elisa nanya, apa lagi yang ada di rumahmu? Dia bilang, udah gak ada apa-apa lagi. Untung dia bilang, ada kecuali buli-buli berisi minyak. Dan kita tahu dari cerita ini justru buli-buli yang kecil, yang berisi minyak, yang udah gak dianggap lagi. Yang udah diabaikan. Justru itu membuat mujijat bagi hidup ibu ini. Seringkali kita sebagai anak Tuhan karena permainan kita udah sekala besar. Hal-hal kecil udah gak kita anggap lagi. Mungkin ada di rumah kita satu sepeda yang udah gak kita anggap apa-apa lagi. Tapi Tuhan bisa pakai, itu bisa menghasilkan. Mungkin di rumah kita ada handphone danga-danga yang udah gak kita anggap lagi. Tapi Tuhan bisa pakai melalui handphone itu. Kita bisa diberkati Tuhan. Apa saja yang mungkin selama ini udah gak kita anggap lagi. Tapi percayalah kalau kita berseru kepada Tuhan. Hal-hal yang gak kita anggap pun, itu Tuhan bisa melakukan mujijat dari hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan handphonenya, bukan buli-bulinya, bukan sepedanya, bukan hal-hal yang lainnya. Tapi mengenai berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini kita mengalami satu peristiwa yang namanya sering kita sebut kepepet. Bahkan bukan gak kepepet lagi, udah kepepet. Kalau udah kepepet itu udah neneknya kepepet. Apapun kita pikir, aduh gimana ini, dari mana lagi, dari mana pertolonganku. Sehingga ada firman Tuhan bilang, dari mana pertolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sepertinya gak ada lagi pertolongan. Kadang-kadang itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti kita belajar berlutut dan berseru Tuhan. Udah gak tahu lagi. Dan perempuan ini dia udah gak tahu lagi. Dan dia berseru kepada Tuhan melalui hambanya Elisa dan mujijat terjadi. Jadi kita belajar berseru kepada Tuhan pakai lutut. Tuhan itu Bapak yang baik. Beberapa waktu ini dalam seminggu ini kami ganti-gantian demam. Kadang Copin, Celin, Jacob, Aku. Yang paling kasihan itu Jacob mungkin dua hari yang lalu. Dia itu sampai menggigil. Tangannya pun udah gini-gini tiru. Dia belum bisa bicara. Waktu dia bilang, Aku sebagai Bapak, aku lihat dia. Aku gendong dia apa? Aku pegang demam dia. Apa yang kamu perlu? Aku ambil susu, aku tawarkan. Gak mau dia. Air putih, aku tawarkan. Rupanya dia haus. Dia gak bisa bicara pun. Aku sebagai Bapak bisa coba cari. Apa yang menjadi keperluannya. Apalagi kita semua punya Bapak di sorga. Dan kita punya mulut dan bisa berseru. Kita gak ngomong aja Tuhan bisa tahu. Apalagi kita berseru, Tuhan. Aku butuh ini. Aku perlu ini. Tolong Tuhan. Tuhan itu ngerti. Dan dia Bapak yang baik. Cuma satu yang Tuhan minta. Berseru. Kita kadang tinggal itu lagi yang kurang. Kita kadang-kadang kurang berseru kepada Tuhan. Gak niat. Tau kamu gak niat? Berseru ala kadarnya. Kadang-kadang gak doa. Terlalu tinggi ilmu kita. Tuhan itu ngertinya. Gak minta pun tahunya dia. Terlalu tinggi kadang ilmu kita. Tuhan itu masih perlu seruan kita. Gimana kira-kira kalau anak itu setiap hari sama kamu. Gak ngomong dia sama kamu. Bangun pagi pergi sekolah. Pulang sekolah. Kerja ke ladang. Samanya kalian misalnya kerja di ladang. Gak ngomong-ngomong dia. Pulang. Mandi-mandi. Tidur-tidur. Gak ngomong. Gimana perasaan kalian sebagai Bapak? Apa salahku, nakku? Kita bilang mungkin gitu kan. Karena gak biasa. Bapak di sorga juga gitu. Dia selalu nunggu kita. Kapan kita berseru? Kapan ini anakku ini berseru? Jadi kita belajar berseru. Kadang-kadang Tuhan itu bukan Tuhan yang gak ngerti. Saya percaya Tuhan tahu. Kalau tomat murah. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau dompet itu lagi tipis. Tahu. Bahasa Jepangnya kalau dompet tipis. Sakuku rata. Tuhan tahu. Sakuku rata. Tuhan tahu waktu kita masukkan kartu ATM kita. ATMnya minta maaf. Tuhan tahu waktu kita telepon pulsa pun mungkin gak ada. Kadang-kadang bisa jadi. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan supaya apa-apa. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan hanya pengen kita berseru kepada Tuhan. Parahnya kita. Enggak usah lah kita. Parahnya orang itu. Orang itu ku bilang tapi kalian maksudku ya. Parahnya orang itu. Udah susah, udah gak ada apa-apa semua. Udah habis gak mau berseru. Terlalu memang orang itu. Kamu maksudku ini ya. Tapi orang itu kita bilang. Jadi Tuhan mau kita berseru. Yang pertama kalau kita mau utang lunas dan hidup dari lebihnya. Berseru kepada Tuhan. Yang kedua kita perlu berbenah. B yang kedua berbenah diri. Introspeksi diri. Kenapa bisa begini? Karena sebenarnya berkat Tuhan itu gak bisa dibatalkan oleh apapun. Gak bisa dibatalkan oleh orang. Gak bisa dibatalkan oleh cuaca. Gak bisa dibatalkan oleh situasi. Kita harus cek berbenah diri. Yang pertama yang kita perlu cek sumber kita itu. Waktu kita mengalami masalah. Yang pertama yang menjadi sumber kita itu. Bank atau Tuhan. Orang lain atau Tuhan. Kadei-kadei atau Tuhan. Ini coba kita cek. Kalau kita mau utang lunas dan mengalami berkat melimpah. Kita harus berseru kepada Tuhan. Sumber kita pun harus Tuhan dulu. Yang kedua motivasi. Motivasi untuk mendapat berkat itu apa? Saya pikir kalau saudara-saudara yang masih ngontrak. Gak salah. Dan gak dosa kalau saudara berdoa Tuhan. Beri aku satu rumah. Yang itu memang rumahku gak ngontrak-ngontrak. Gak salah. Tapi coba cek. Motivasinya rumah itu untuk apa. Kalau motivasi saudara Tuhan. Biar ada rumahku. Biar lewat rumah ini. Kami bisa kumpul. Beribadah Tuhan. Itu motivasi yang bagus. Jadi kalau saudara mau rumah. Berdoa lah. Punya motivasi yang benar. Punya sepeda motor. Punya mobil. Itu gak salah. Berdoa. Punya motivasi yang benar. Percayalah kalau kita udah berapa minggu lalu kita belajar tentang cukup. Kalau disininya motivasinya gak benar. Gak cukup. Gak cukup-cukup. Mobil. Tunggu sebentar lagi. Udah ada lagi keluaran terbaru. Lebih kencang. Lebih bagus. Lebih nyaman. Handphone juga sama. Kalau saudara gak berkata cukup kepada handphone. Sebentar lagi. Ada lagi handphone yang baru. Dulu kameranya satu. Sekarang di belakang itu ada handphone tiga pula kameranya. Entah itu apa itu semua. Kalau saudara gak ada rasa puas disini. Tujuh pun nanti kameranya ganti lagi. Gak cukup itu. Mereka 8 pun kameranya gak cukup. Disini motivasi kita yang perlu dibenarkan dulu. Kalau saudara mau kaya salah gak? Hah? Mau kaya saudara salah gak? Enggak. Salah. Enggak salah. Enggak salah. Tapi sekarang motivasi induk kaya apa? Nah itu yang perlu kita luruskan. Aku selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Supaya aku bisa memberkati orang lain juga. Nah itu motivasi yang benar. Saudara pun kalau berdoa Tuhan berikan aku kekayaan. Supaya lewat kekayaan aku bisa menjadi berkat buat orang. Nah itu benar. Kita harus jadi berkat buat orang. Jadi belajar jadi berkat motivasinya itu harus benar. Yang pertama motivasi kita, kita harus berbenah diri. Motivasi induk harus diluruskan semua ya. Luruskan semua. Kalau kamu mau beli rumah selama ini motivasi induk salah. Supaya tahu dulu mamak si Anu itu kami pun bisa. Nah itu gak akan diberkati Tuhan motivasi yang seperti itu. Walau tujuan induk tetap sama. Tapi motivasi itu akan menentukan doa induk dijawab Tuhan atau tidak. Kalau motivasi sudah benar, percayalah Tuhan akan menjawab doa kita. Ya. Jadi belajar luruskan motivasi kita. Berbenah yang kedua mental kita. Mental kita ini harus berubah. Kalau saya pakai istilah, ini sebenarnya istilahnya tidak bagus. Kalaupun kita miskin, mental kita jangan mental orang miskin. Kalaupun saya miskin, mental saya gak boleh mental orang miskin. Mental kita harus mental orang kaya. Beberapa waktu lalu saya pernah sarapan dengan satu pendeta. Dia ini bukan pendeta biasa. Dia termasuk satu pimpinan. Saya sarapan dengan dia. Dan jemaatnya banyak. Kaya-kaya jemaatnya. Sampai dia dibeliin mobil sama jemaatnya. Aku sampaikan ini supaya kamu agak, oh iya ya. Supaya terbuka. Aku gak minta mobil, supaya terbuka pikiranmu. Mobil baru dibeli jemaatnya sama dia. Sudah bisa bayangkan pendeta ini kaya jemaatnya, kaya-kaya. Kami sarapan. Lalu waktu sarapan-sarapan, aku pelan-pelan aku pergi ke kasir berapa semua itu. Aku bayar sama dia. Lalu, sudah selesai makan, dia mau bayar. Pemjual itu bilang, udah dibayar pak. Siapa yang bayar? Ini bapak ini. Oh, kau-kau bayar. Kau kan masih perintisan. Kau bilang, iya. Aku memang masih perintisan. Tapi aku masih bisa bayar kok ini. Luar biasa kau, iya kata ini. Saya bukan orang hebat kalau dibanding dengan dia. Tapi saya belajar punya mental orang kaya. Berapalah sarapan. Mi dua, sepuluh ribu. Teh susu, bikinlah dua, empat puluh ribu. Empat puluh ribu. Tapi itu baginya satu sejarah yang luar biasa. Ada seorang pendeta perintisan yang bermental anak raja. Yang mau bayar. Kita juga gitu. Belajar jadi anak raja. Mentalnya itu mental orang kaya. Saya sama istri saya, saya bilang, Ma, kalau kamu makan di mana dan ada uang cukup menraktir kawan-kawan, Traktir di mana pun kamu. Kalau kamu naik mobil, sama. Aku juga gitu. Kalau aku ada sama kawan-kawan, ada uangku untuk traktir. Aku akan selalu traktir. Lebih dahulu. Istriku juga sama. Kalau ada satu mobil sama orang, bayar ongkosnya. Dan saya juga senang. Istri saya suka cerita. Pak, tadi kami di kampus makan, aku bayar. Oh, bagus. Puji Tuhan. Pak, tadi pulang dari Medan. Aku satu mobil sama ibu gembala, bapak gembala ini. Langsung aku bayar ongkosnya. Bagus. Itu mental. Kalau lihat pelayanan yang kami bayarin ongkosnya itu lebih hebat pelayanannya dari kami. Tapi itu kita tidak melihat orang lebih hebat atau enggak. Mau dia kaya, mau dia susah, mau dia pintar, mau dia jago. Pokoknya kita ini yang perlu berubah. Mental kita harus lebih dahulu berubah. Berfikir juga kita belajar berfikir benar. Kalau berfikir kita sehat, hidup kita juga sehat. Kata-kata kita juga belajar kata-kata yang benar. Kalau kayak aku ini susahnya jadi orang kaya. Jadilah seperti perkataanmu. Adi bagi aku, inggum lanai banci keretang. Jadilah seperti perkataanmu. Adi bagi aku, intahlah nai bubanci jorek. Jadilah seperti perkataanmu. Belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang positif membangun diri sendiri. Aku masih bisa kaya. Aku akan jadi berkat. Nah, yang itu tadi ya. Mental kita harus diberesin. Dan yang berikut, cara kelola. Itu tadi yang harus kita benahi. Yang pertama motivasi, mental, cara kelola. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk mengelola. Saya bilang mengutang gak salah. Tapi kalau kamu mengutang untuk beli handphone, itu salah. Handphone yang lebih bagus. Maksudnya udah ada handphone, lu pengen lebih bagus. Kalau memang handphone kamu perlu untuk hidup, itu gak salah. Tapi kalau untuk lebih bagus lagi, salah. Kamu mengutang untuk beli baju yang lebih bagus lagi, salah. Jadi, kalau untuk hidup gak salah. Kamu mengutang karena udah perlu makan anak sekolah. Itu kan perlu. Itu saya pikir gak salah. Yang penting bayar. Jadi, cara kelola itu penting. Saya selalu berpikir begini. Karena ada firman Tuhan bilang begini. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Kenapa disimpan? Berkat ada di atas kepala orang benar. Kenapa di atas kepala aja? Kenapa gak turun ke dompet? Karena kadang-kadang cara kelola kita yang belum benar. Ini memang udah disimpan ini harta kekayaan orang fasik. Cuma mau dikasih sama kita, cara kelola kita belum benar. Makanya kita benahin cara kelola kita. Belajar mencatat. Uang keluar, uang masuk. Jangan gak pernah catat uang keluar, gak pernah catat uang masuk. Aduh, gimana ini ya? Berkat ini seperti air mengalir. Gak terasa. Catat. Mana yang banyak uang keluar? Ini kira-kira kayaknya terlalu banyak ini. Ini kayaknya pampers ini udah terlalu banyak ini. Kayaknya anak kita perlu diajari buang air besar di kamar mandi. Itu kondisi saya sekarang ini kan. Saya uang keluar paling banyak susu sama pampers sekarang. Susu sama pampers ya. Kalau susu mungkin bisa diganti mereknya. Ini terlalu mahal ini. Sadramesa abid nego saja, makan daun-daun saja bisa pintar kok 10 kali lipat. Ya kalau gak minum susu, udah lah susu tetap lah. Tapi dikurangi mereknya. Nah itu kan kita kelola namanya. Jadi belajar mengelola setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kira-kira nanti kalau aku mati, hartaku yang gak seberapa itu untuk siapa kira-kira? Untuk Ndu? Tau diri kali. Pasti untuk anakku. Lalu gak Copin, Celin, Zekop. Kalaupun sekarang mereka perlu misalnya. Pak aku perlu laptop, kata si Copin. Ada laptop pun situ. Ada empat situ laptop pun. Bisa aku kasih tersatu. Nah, 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 tersatu. Tapi aku percaya itu akan mereka rusak. Mereka congkel, mereka hantam, hancur. Kenapa aku belum kasih? Karena belum bisa dia kelola barangku. Udah banyak ini barangku ini. Laptop, apa yang mereka mau, bisa aku beli. Kalau mereka udah bisa main drum, bisa aku kasih. Ayo main drum. Kalau gak, sekarang aku harus awasi. Kalau gak bisa dikoyainya semua itu. Piano juga gitu. Anakku, aku mau ajar dia piano. Tapi sekarang belum bisa. Karena ditekan-tekannya, pencet-pencet, dipukul-pukulnya. Rusak. Udah ada ini semua ini. Drum, keyboard, laptop. Semua yang mereka perlu. Udah ada. Cuma karena cara kelolanya belum benar, belum kukasih. Sama dengan bapak di sorga. Udah ada uang itu. Udah ada. Udah ada mobil itu. Udah ada. Rumah itu yang kamu perlu. Udah ada. Udah. Tinggal ngasih aja sama kamu. Cuma rumah yang sekarang saja belum bisa kan kelola. Bocor saja masih kamu biarin. Semen aja masih bocor. Belum kamu semen. Belum bisa kamu. Janganlah, janganlah. Ini masih terlalu bagus buat dia. Tunggu, tunggulah. Tunggulah. Sekarang Tuhan nunggu kami nih. Bisa gak kelola. Tuhan mau kasih sepeda motor bagus. Cuma sepeda motor yang sekarang setia enggak. Jangan-jangan. Sial ini sepeda motor. Macetlah. Jadi berkat ini udah ada ini. Bilang kirikan. Udah ada teman. Udah ada. Tinggal nunggu kita saja ini. Nunggu kita saja bisa mengelola. Atau tidak. Dan cara kita mengelola itu dilihat oleh Tuhan. Cara kita mengelola itu dilihat oleh Tuhan. Jadi yang kedua. Kita harus berbenah. Motivasi. Mental. Dan cara mengelola kita. Harus benar. Ya. Harus benar. Cara mengelola itu perlu dicek. Kemana uang keluar kita paling banyak. Jangan-jangan kita terlalu banyak makan di luar. Kurangi. Jangan-jangan kita terlalu banyak. Belik-belik. Jajan. Kurangi. Kurangi. Sekali lagi. Cara mengelola kita itu sangat menentukan berkat Tuhan. Mengalir dalam hidup kita. Kalau kita belajar mengelola dengan hal yang baik. Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan yang ketiga. Yang terakhir. Ayat tiga. Lalu berkata Elisa. Pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Yang ketiga. Kita harus pergi. Bergerak. Bergerak. Dia keluar. Akhirnya bergerak. Dia tidak diam. Dia tidak pasrah. Dia tidak pakai perasaan kewanitaannya. Bayangkan seorang wanita suami baru mati. Utang banyak. Anak mau diambil. Kalau dia pakai perasaan kewanitannya. Gue lah liahku. Kenapa ini? Aku salah apa sama Tuhan? Bisa tidak keluar-keluar kamar dia. Kalau dia pakai perasaan kewanitannya. Bisa dia minum racun. Memang aku dilahirkan untuk menerita. Dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu. Itu bukan kunci mujijat. Elisa bilang. Pergi kau. Minta bejana-bejana sama tetanggamu. Dia tidak bilang. Nabi. Pendeta. Aku ini baru berduka pendeta. Sakit. Kau suruh pula. Aku minta-minta. Apa kau tidak punya otak pendeta? Kau kalau mau tolongin. Aku tolongin saja. Dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu itu bukan kunci mujijat. Tapi waktu Elisa bilang. Pergi. Dia bergerak. Dia pergi. Minta bejana. Minta bejana. Minta bejana. Dan dia kumpulin banyak bejana. Dan dia mulai isi satu-satu. Kira-kira masuk akal tidak? Satu buli-buli itu mengisi banyak bejana. Tidak masuk akal. Jangankan dua. Satu saja. Untuk mengisi satu botol penuh. Dengan satu bejana yang berisi sedikit minyak. Tidak masuk akal. Waktu dia ngumpulin banyak bejana itu. Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan sesuatu yang tidak masuk akal itu hanya bisa dikerjakan dengan iman. Kalau pakai pikiran, pakai perasaan. Tidak mungkin dia mau kumpulin botol untuk diisi dengan satu botol buli-buli. Tapi waktu dia minta-minta teman. Dia itu sedang pakai imannya. Pakai imannya. Dan seberapa banyak buli-buli botol yang dikumpulin. Sebegitu besarlah imannya. Kalau dia kumpulin lima yang kosong. Lima lah cuma besar imannya. Dan firman Tuhan bilang. Di buli-buli yang kelima. Berhentilah minyak itu mengalir. Kalau tadi buli-bulinya enam dia isi. Di buli-buli yang keenam berhenti. Minyak itu mengalir. Pengumpulan bejana itu berbicara tentang iman. Seberapa besar bejana yang kamu kumpulkan. Sebegitu besarlah mujijat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kalau iman itu pun cuma satu buli-buli. Cuma satu buli-buli itu yang Tuhan penuhi dalam hidupmu. Kalau buli-buli itu cuma dua. Cuma dua iman itu yang diisi Tuhan penuh. Mujijat. Kalau iman itu cuma tiga. Cuma tiga yang Tuhan isi penuh. Tapi kalau iman itu terus berharap sampai hari ini. Teruskan minta buli-buli. Minyak itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Tergantung seberapa besar iman itu. Tuhan akan bekerja sejauh seberapa besar iman kita. Itu yang saya bilang beberapa minggu lalu. Kalau iman itu pun anak itu pun tamat-tamatan lo gendap undah bisanya itu. Jadilah seperti imanmu. Punya iman yang besar. Anakku harus tamat di luar negeri. Ya tidak jauh-jauh pun minimal Malaysia lah. Itu kan sudah luar negeri itu. Aku harus punya ini. Aku harus punya rumah. Aku harus begini. Punya iman yang besar. Tidak salah. Tidak salah kan mimpi punya rumah. Tidak salah. Tidak salah kan mimpi punya mobil. Tidak salah. Tidak salah kan mimpi semuanya baik. Tidak salah. Bermimpilah besar. Dan mimpi doa mengalami mujijat. Sejauh mana. Sebesar mana iman doa. Ada satu kota. Sudah lama kali tidak hujan. Lalu akhirnya mereka semua sepakat. Ayo lah kita buat KKR berdoa. Supaya turun hujan. Lalu dibuat sepanduk-sepanduk. Mereka kumpul di satu lapangan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hujan. Tuhan berikan kami hujan. Setelah habis doa. Sudah tahu apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Tidak hujan. Kenapa? Karena semua yang berdoa. Tidak ada satu pun dari mereka yang bawa payung. Sound system pun tidak ditutup. Mixer pun dibiarkan. Tidak pakai tenda. Kalau Tuhan berikan hujan. Habis itu semua mixernya. Drumnya, keyboardnya. Semua habis. Tuhan hanya bekerja. Sejauh iman kita. Ya kalau namanya berdoa. KKR hujan ya. Pasanglah. Bawa payung. Katang hujan sebentar lagi. Jadi sejauh mana iman du. Sebesar apa iman du. Sejauh itulah Tuhan akan mengerjakan mujijat. Dalam kehidupan kita. Jadi. Jadi. Beriman besar kepada Tuhan. Jangan seperti minggu lalu pakai iman alternatif. Nah jangan ya. Tidak bagus itu. Iman alternatif. Jalan alternatif bagus. Tapi kalau iman alternatif. Tidak bagus. Pengobatan alternatif. Jadi hati-hati dengan iman alternatif. Jadi jangan sedih. Sama seperti ibu ini. Waktu dia mengalami masalah. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang. Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah. Supaya dari masalah yang baru kita hadapi itu. Tuhan membuka satu pintu baru. Untuk memberkati kita. Bayangkan. Kalau ibu itu tadi tidak ada masalahnya. Mungkin dia akan mati. Tapi waktu dia punya masalah. Banyak utang. Ada satu buli-buli lagi. Justru di situ Tuhan buka jalan. Untuk memberkati ibu ini. Dan akhirnya. Dia bisa lunasi semua utangnya. Dan hidup dari lebihnya. Jadi tiga hal hari ini kita belajar. Kalau saudara mau menjadi orang yang lunas utang. Dan hidup dari lebihnya. Yang pertama. Belajar berseru kepada Tuhan. Pakai kaki kita. Berseru kepada Tuhan. Tuhan. Niat berserunya. Jangan ala kadarnya. Niat. Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang susah-susah kali. Enggak. Kita yang susah. Tuhan kita itu sederhana. Berseru. Kita enggak ngomong aja Tuhan ngerti. Apalagi kita berseru. Tuhan. Tolong anakku. Tolong ekonomi kami. Tolong rumah tanggaku. Tolong suamiku. Tuhan dengar. Berseru. Yang kedua. Berbenah. Ayo kita benahi diri kita. Motivasi kita. Kalau salah luruskan lagi. Mental kita. Kalau masih mental-mental yang enggak benar. Dibereskan lagi. Cara kelola kita. Kalau masih belum beres. Dibereskan lagi. Ya. Sekali lagi. Tuhan hanya memberkati kita. Sejauh kita mengelola baik. Atau benar. Dan yang ketiga. Bergerak. Bergerak. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Harus bergerak. Harus kerja. Jangan berdoa saja kami. Doa pun kami. Puasa pun kami. Haleluya. Tuhan yang kau baik. Cukupkan kebutuhan ku Tuhan. Asing sing so. Tidak dijawab Tuhan kalau kamu tidak kerja. Doa kuat. Berseru kuat. Kerja juga kuat. Doa saja kuat. Kerja tidak kuat. Doa kuat. Kerja kuat. Maka Tuhan akan memberkati kita. Berkelimpahan. Amin.